Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive Dan kali ini gue lagi ada di dalam All New Mitsubishi Expander Ultimate Kasa paling mewahnya Mitsubishi Expander Yang ini adalah MPV Paling gagah dan paling maco di kelasnya Dan apa yang kalian dapatkan Kalau kalian membeli Mitsubishi All New Expander Ultimate edisi terbaru Ini yang akan kita bahas So, daripada kalian beli yang lain Terus akhirnya nanti kecewa Karena ternyata Expander punya fitur-fitur ini Mending kalian simak ulasan kita Sampai selesai Dan teman-teman semua Yang kalian dapatkan Kalau kalian membeli Mitsubishi Expander Ultimate Yang pertama Simak baik-baik Biar kalian gak salah paham ya Kalian dapatkan mobil Yang dia kelasnya adalah low MPV Tapi kalau dilihat secara eksternal Atau secara eksterior Eksterior maksudnya Mobil ini Kurang lebih sama mewahnya Mappajiro Sport Dakar yang ada di bagian samping sana Bahkan yang itu Dakar Ultimate itu yang putih Nih, kenapa bisa saya anggap ini mobil yang kelihatan Sama mewahnya Mappajiro Sport Dari sisi eksterior dia gak pelit bos Mitsubishi gak pelit kasih kemewahan dari sisi eksterior Untuk si Mitsubishi Expander Ultimate edisi terbaru Kenapa bisa? Kalian bisa dapetin lampu utama Yang ini lampu utamanya itu khas banget Halo Kelihatan gak sih saya disitu tuh Nah balik lagi ke mobilnya jadi narsis Jadi Mitsubishi gak pelit buat ngasih fitur kemewahan dari sisi lampu Pas malam hari Lampu Expander tuh dari depan khas Pokoknya anti mainstream Beda dengan yang lain Dari belakang juga apalagi dengan T-shape nya ini Dan dia gak sekedar T-shape yang dibikin ala-ala kayak gitu Dia dibikin mewah Dengan adanya tiga titik lampu proyektor yang ada di bagian situ Dan untuk yang ada di bagian atas yang gelunya hanya DRL Sekarang ada dua kombinasi lampu yang ada di bagian atas Kalian mungkin udah pada tau Ini adalah DRL nya Lalu kemudian di bagian ini adalah lampu sein nya Jadi lampu sein nya ini Jadi DRL nya menyala disini-sini-sini Terus dibawa dikit di atas sini lampu sein nya Jadi dia integrated dan posisinya sekarang agak di atas Dulu kan di bagian bawah mirip-mirip Pak Jero ini Tapi kan Pak Jero dari sisi ground clear lebih tinggi Body juga lebih tinggi Jadi sama sejajah di antara lampu sein nya ini Dengan si Expander Jadi memang posisinya sangat tepat Ditaruh di atas ketimbang ada di bagian bawah Dahulu itulah pembaruan yang istimewa dari Expander ini Nah terus selanjutnya Di bagian depan itu dibikin dengan desain atau kesan yang elegan pula dan mewah pula Terus di bagian bawah nih Dia menggunakan front under garnish yang warna Apa? Warna grey kurang lebih kayak gini Dan itu keliatan manis banget Kalau kita padukan antara warna hitam dengan warna kayak gitu Kelihatan manis banget Kelihatan keren Kalau hitam dengan silver kan maco ya Cocok untuk Expander Cross Kalau ini enggak Ini mantep banget Terus dari sisi samping Ini kalau liat bannya Kurang lebih rata body Kalian tinggal tambahin spacer kalau kalian mau Tinggal ditambah spacer yang 1 cm pun Mobil ini udah Offset nya udah agak keluar Dan itu membuat mobil ini jadi keliatan lebih proper Lebih gagah Lebih koko Dan seolah-olah kayak mobil yang Lebar dan enggak mungkin akan terguling dengan mudah Kecuali kalau kalian pakai ugal-ugalan Ya bisa jadi Semoga enggak kayak gitu Dan istimewanya lagi Ini bonnet nya Dibikin kayak punya otot gitu loh Nih Kayak punya otot di bagian sini nih Jadi dia kayak kekar ya Dia MPV yang manis Yang ya multi-purpose mobil keluarga Tapi dengan bonnet yang kekar Kurang lebih sama sama Mapa Jero nih Dia dibikin kekar juga di bagian Agak tulangan keluarnya Dan Hal benefit lain Atau keistimewaan lain yang kalian dapatkan Kalau kalian memilih Mitsubishi Expander Ultimate Daripada mobil-mobil pesaing sejenisnya Kalian dapatkan overview Atau Apa Penglihatan atau Pandangan yang lebih luas Kacanya dibikin Agak melandai Sehingga memang sangat amat luas Untuk melihat ke segala arah Lalu kemudian Spionnya Itu enggak dipasang di posisi Ujung sini Dia ditarik ke bagian pintu Kan ada biasa mobil yang ditaruh Spionnya di sini nih Ini enggak Ditarik ke bagian pintu Supaya ada selak di bagian sini Untuk driver bisa melihat ke sisi luar Jadi blind spotnya Sangat minim untuk Bisa melihat ke segala arah Lampu sennya dipasang di Spion Enggak ditaruh di fender Lalu kemudian Velgnya juga dibikin dengan Warna dual tone Hitam dengan silver Mewah banget Remnya udah pakai cakram Untuk bagian depan Bagian belakang masih pakai tromol Tapi sosok masih oke juga Dan ini yang istimewa lagi Ini kalau kita goyang-boyangin Ini Sama empuknya sama Mitsubishi Pajero Sport Dia pakai suspensi yang sama dengan Pajero Sport Dakar yang ada depan sini Expander Cross juga Jadi mobil ini Itu enggak selimbung mobil yang sebelumnya Kalau kalian ngerasa mobil sebelumnya Rada limbung Jangan kalian samakan sama Expander edisi terbaru ini Expander yang terbaru ini Dia memiliki Pair dan suspensi yang lebih stiff Tapi enggak yang keras banget juga Yang bikin enggak enak Enggak Tapi lebih Orang bilang lebih dewasa bantingannya Nah Cover spionnya dibikin warna chrome Menggulkan atau menonjolkan kemewahan Di garis jendelanya juga dibikin warna chrome Enggak ada roof rail Karena ini adalah MPV Terus di bagian belakang juga Ini kalau kalian lihat ya Shock breakernya itu besar sekali bos Karena memang dia pakai shock breaker Yang sama dengan dari Pajero Sport Sehingga memang Kestabilannya udah terjamin Rem belakangnya pakai tromol Yes Memang pakai tromol Tapi dari sisi performa pengeremannya Sama aja dengan yang pakai cakram Nah Terus dari sisi belakang Wah Solar guardnya terbalik lagi posisi pasangnya Dia udah pakai lampu yang T-shape kayak gini Terus ada tulisan ultimate-nya Ada sensor-sensor di bagian belakang Pastinya ada kamera mundur juga disini Buat kalian yang telinganya rada tuli kali ya Ditambahin kamera lagi Ada di poker belakang Hyman soap lamp dan Wiper Sorry, Wiper Wiper ada disini ya Charfin antena Nah Sekarang kita intip Dalemnya Untuk penumpang Ini pintunya Pintunya nih yang istimewa juga Dibikin panjang banget Sampai ke ujung belakang Sampai ke bagian depan Apa plusnya Karena pintunya dibikin panjang Maka Akses untuk keluar masuk mobilnya Untuk penumpang yang ada di bagian belakang Jadi lebih luas Ini jognya pun Masih bisa dimajumundurkan Di bawah sini ada tuasnya Ini masih bisa maju mundur intinya Dan untuk menuju ke belakang Menggunakan tombol one touch tumble Ya umumlah kurang lebih Untuk mobil-mobil sekarang Dan karena pintunya lebih panjang Tadi kita sebutin Maka space untuk naik ke Kursi yang ada di bagian belakang ini Menjadi sangat amat luas Terus biasanya Orang kan memijak ke bawah sebelum ke belakang Ini dipasangin plastik yang tebal lagi Untuk membuat area bodi ini Gak jadi keinjam Wah Cerdas banget tuh Tuas untuk sliding jognya Dan Nih Di bagian tengah Kalau gak ada penumpang tengahnya Misalkan dua-dua orang nih Dua depan dua belakang Dua baris kedua Di sini bisa dijadikan sebagai cup holder Dan bisa juga dijadikan sebagai armrest Jadi kemewahan mobil ini juga Dapet banget Termasuk kalau misalkan kalian bawa barang Yang bentuknya agak panjang Kayak pipa kayak apa Ini bisa diturunin Supaya barangnya bisa selonjuran Maju ke bagian depan AC nya udah ada di baris keduanya juga Jadi ya pastinya Dingin sampai ke bagian belakang intinya Untuk jognya di bagian belakangnya Udah ada pocket Sebelah kiri bahkan buat naro handphone Ada dua di atas Ada tempat charging pula Di bagian situ buat handphone Di baris kedua Dan Di Sisi kemudi Hohoho Ini yang istimintil Masuk ke dalam Oh iya Kita bahas jognya Banyak yang perdebatkan Ini jognya dia Materialnya pake fabric Lembut Enak banget Warnanya Batch kayak gini Ada yang gak suka karena Katanya mudah kotor Iya sebenernya Semua permukaan sebenernya mudah kotor Cuman ini sekali lagi Udah yang ke 1362 kali Yang saya ulang-ulangin kurang lebih Ini bisa Memang kontras dengan kotor Jadi gampang Kelihatan kotorannya Kalau hitam kan kamuflase kotorannya Tapi justru dengan interior Yang warna terang kayak gini Ini yang membuat mobil ini Bener-bener Sama sama slogannya Itu ultimate Karena dia memang Kelihatan jadi lebih mewah Lebih elegan dengan warna yang Semacam ini Ya mirip-mirip kayak mobil Eropa lah Mobil mewah Eropa tuh Warna interiornya Terang-terang kayak gini bos Terus di bagian ngemudinya Ini Enak banget Kemudinya yang Wuh Ingat sama lancer kalian ya Kurang lebih kayak gini juga Ada Cruise controlnya Kalian bisa mengemudikan mobil ini Tanpa menginjegas Main joystick aja disini Di jalanan keluar kota Jadi kaki kita bisa Bener-bener istirahat Bayangin kalian perjalanan Sampai 7-8 jam Bahkan lebih Kalian bisa istirahatkan Istirahatkan kaki kalian Di jalan tol Atau di jalan jauh Di jalan keluar kota Dengan Menaikan kecepatan Dengan ini Cruise control ini Luar biasa Audio switchnya Kalian gak mesti Nah kesini Tinggal mainkan Di istirahat aja udah bisa Terus head unitnya Oke analog Tapi jarang sih ya Yang ngeliat ke bagian sini Kalau ngomong-ngomong Di orang Ngeliatnya kesana Paling dilirik Dikit-dikit aja Paling Fokus ke bagian Instrumen bahan bakar juga Start stop engine Button Mewah Luar biasa Terus Apalagi nih Nih Bisa dinaik turunkan Maju mundur juga bisa So Segala postur bisa Transmisinya CVT Smooth Smooth Hemat bahan bakar Lebih nyaman Pokoknya banyak kelebihan Dari CVT Pastinya Terus udah Electric parking brake Dengan auto hold Buat Charging handphone Udah dilengkapi Dengan wireless Terus bagian sini Ada power outlet lagi Lalu kemudian AC nya udah digital Dengan tombol fisik Yang bisa dioperasikan Sambil kita mengumudi Head unitnya Ukurannya besar Sepian tengah Standar Lampu juga Oke Standar Dan ini yang Istimewa Empuk-empuk Dengan motif kayu Di bagian tengahnya Dan mobil ini adalah Mobil yang Sangat nyaman Pastinya untuk keluarga Ini mobil keluarga Cocok segmennya Disebut sebagai Mobil keluarga Ada twitter disitu Twitter disini juga Untuk kenyamanan audio Kuncinya Smart Key Keyless Pastinya Di bawah sini Tempat penyimpanan Barang yang sangat Amat luas Bisa naruh barang Dengan jumlah yang Cukup banyak Pastinya Nah itu Bas Cuh Yang bisa kita share Kali ini Aduh Kita rada berkeringat Karena di budang Dan sekarang musim Panas Panas banget Dan itu benefit Yang bisa kalian dapatkan Kalau kalian membeli Mitsubishi Expander Ultimate Dari situ terbaru Jika kalian tertarik Langsung Pilih nomor kotak kita Yang ada di layar Atau di deskripsi Profile yang ada di bawah Terima kasih Kalau ada yang salah Mohon dimaafkan Dan kita ketemu pada update Informasi atau foto yang seru Menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye Terima kasih